Kalau sahabat alam masih jomblo dan sementara sahabat alam suka mendaki gunung sering-seringlah mendaki gunung dengan sering mendaki gunung sahabat alam akan cepat mohon karena apa? karena karakter sahabat alam sebagai pendaki gunung sahabat alam akan cepat menemukan hal-hal terbal dan interaksi yang bisa mewujudkan harapan sahabat alam oke sahabat alam kembali lagi bersama saya Rudy Agusman di GAP Channel sahabat alam khususnya sahabat alam yang gemar atau suka mendaki gunung kegiatan outdoor itu banyak orang yang suka mendaki gunung belum tentu menyukai kegiatan outdoor lainnya seperti climbing kegiatan konservasi di antara kegiatan outdoor melakukan pendakian gunung adalah yang paling favorit dan saat ini dilakukan hampir semua kalangan termasuk sahabat alam yang hobi mendaki gunung tapi masih jomlo di video kali ini ada 6 tip sebaiknya sahabat alam yang suka mendaki gunung dan masih jomlo sering-seringlah untuk melakukan kegiatan mendaki gunung dari ke-6 tip atau alasan lebih tepatnya ini sebagai alasan kenapa 6 alasan ini harus sahabat alam lakukan dengan mendaki gunung karena sekali lagi saya ulangi sahabat alam sebagai pendaki gunung dan masih jomlo ada 6 alasan kenapa sahabat alam harus sering mendaki gunung alasan yang pertama tentunya kita sama-sama sudah mengetahui apalagi sahabat alam sebagai seorang pendaki gunung yang memang gemar melakukan kegiatan yang saat ini sudah bukan lagi dimiliki oleh orang-orang yang punya basic sebagai pendaki gunung atau pencinta alam kenapa semuanya sudah mengakui dari semua kalangan yang melakukan kegiatan pendakian gunung atau pendaki gunung yang selama ini tidak punya basic sebagai seorang pendaki gunung atau pencinta alam sekarang banyak berbagai kalangan melakukan kegiatan aktivitas mendaki gunung bahkan sampai selebritis pun dan orang-orang eksekutif karena apa? mendaki gunung adalah sebuah kegiatan yang positif ya mendaki gunung adalah salah satu aktivitas positif daripada aktivitas sahabat alam justru kearah negatif banyak tinggal di rumah mengurung diri sementara sahabat alam punya hobi mendaki gunung akan lebih baik jika diarahkan ke hal yang positif salah satunya adalah mendaki gunung dibandingkan sahabat alam mengurung diri di rumah mendaki gunung sebagai aktivitas yang positif ini tentu akan selalu melatih sahabat alam dari segi mental dan fisik dengan seringnya mendaki gunung mental dan fisik sahabat alam terus terlatih dan tentunya adalah sahabat alam akan banyak berinteraksi saat melakukan pendakian gunung dengan objek-objek panorama alam bahkan dengan para pendaki gunung lainnya bahkan sudah pasti akan banyak berinteraksi dengan lawan jenis ditambah lagi sahabat alam yang memiliki jiwa sosial dan solidaritas apa iya sahabat alam tidak menemukan calon pendanti yang sudah pergi alasan kedua pentingnya arti sebuah persahabatan ya pentingnya arti sahabat pentingnya arti kehadiran seorang sahabat jomlo akan membuat sahabat alam merasakan pentingnya arti seorang sahabat dengan sama-sama melakukan pendakian gunung kegiatan aktivitas yang positif yaitu mendaki gunung disinilah sahabat alam akan menemukan arti pentingnya seorang sahabat dalam kehadiran sahabat alam yang masih status jomlo sering ngobrol di alam terbuka di luar tenda atau di dalam tenda sambil menikmasi menu makan bersama sahabat sahabat alam akan cepat melupakan rasa sakit hati atau kehilangan dia yang sudah pergi dan disitu sahabat alam akan banyak berinteraksi dari para sahabat sahabat alam baik sahabat alam yang selama ini setia menemani mendaki gunung atau sahabat alam yang baru bertemu dan kenal saat mendaki gunung dan suatu hal yang tidak mungkin sahabat alam akan menemukan sahabat baru lawan jenis alasan ketiga bertemu kawan senasib tentunya dibandingkan sahabat alam berdiam diri di rumah dengan sering mendaki gunung sahabat alam akan bertemu kawan senasib sama-sama jomlo dan akan lebih baik lagi bila sahabat alam bertemu dengan kawan senasib yang masih jomlo dan lain jenis abaikan bila itu kawan sejenis jadikan kawan sejenis untuk sering bertukar pendapat dengan kawan senasib kawan senis untuk menilai atau membuat planning untuk mendapatkan lawan jenis yang ternyata senasib dia juga masih jomlo saya yakin sahabat alam akan banyak berinteraksi dengan kawan-kawan senasib baik itu sesama jenis atau yang bukan sejenis maksudnya adalah bila sahabat alam seorang wanita pendaki atau pria pendaki bisa melakukan pendakian bersama apalagi mengikuti open trip yang tentunya sama-sama tidak saing mengenal awalnya sahabat alam bisa menemukan kawan senasib yang kemungkinan senasib sama-sama masih jomlo senasib sama-sama hobi mendaki gunung sudah pasti karena sahabat alam dipertumukan dengan sahabat-sahabat alam yang baru yang sama-sama hobi mendaki gunung dan disana ada kemungkinan ada yang senasib masih jomlo dan lawan jenis alasan keempat tanpa modus seperti yang saya katakan di alasan pertama tadi aktivitas mendaki gunung adalah sebuah aktivitas yang positif kita kaitkan dengan alasan keempat tanpa modus seringkali seorang jomlo atau pendaki atau sahabat am yang hobi mendaki gunung dan masih jomlo biasanya tidak terlalu peduli dengan kesehatan fisiknya dengan mendaki gunung sahabat alam bakal selalu berolahraga tanpa perlu modus jogging sama calon gebetan kenapa ada syarat ada tips dimana saya juga sudah menjadakan video materi bahwa sebelum mendaki gunung lakukan persiapan fisik salah satunya adalah 2 atau 3 hari sebelum pendakian lakukan olahraga kecil seperti jogging lari-lari kecil berenang dan sebagainya tanpa modus karena memang ini penting dan harus dilakukan tanpa modus sahabat alam memang harus melakukan ini dan saat persiapan fisik sahabat alam bisa berinteraksi dengan calon gebetan dengan calon yang akan menggantikan si dia yang sudah pergi bersama yang lain karena tanpa modus ini yang memang diperlukan sebelum melaki gunung persiapan mental dan fisik tanpa sengaja sekali lagi sahabat alam saya katakan tanpa sengaja sahabat alam berinteraksi dengan lawan jenis yang kemungkinan dari saat persiapan fisik sahabat alam sudah merasakan ada kecocokan ditambah di saat sahabat alam melakukan trek pendakian disana akan banyak lebih kesempatan sepatan sahabat alam untuk mendekatinya dengan cara menunjukkan jiwa sosial dan solidaritas sahabat alam dari ucapan yang kecil atau ringan alasan geng kelima sebagai sahabat alam yang hobi dan suka mendaki gunung dan masih jomblo mumpung sahabat alam masih jomblo sahabat alam bebas mendaki gunung kapanpun tidak perlu menunggu waktu weekend atau tidak perlu memikirkan ke gunung mana ada kesempatan sahabat alam untuk mendaki gunung tujuan gunung yang akan dituju bahkan ada kesempatan mengikuti kegiatan pendakian bersama sahabat alam lainnya apalagi di open trip yang tentunya nanti sahabat alam akan berinteraksi dengan orang-orang baru dikenal baru dikenal yang sama-sama hobi mendaki gunung baru dikenal yang sama-sama senasib masih jomblo didukung oleh rasa suka mendaki gunung didukung oleh perlengkapan outdoor yang sangat rekomendasi sering-sering lah sahabat alam mendaki gunung selama sahabat alam masih jomblo dan sahabat alam bebas mendaki gunung manapun sahabat alam bebas menentukan kapan waktunya untuk mendaki gunung semakin sahabat alam sering mendaki gunung semakin cepat sahabat alam menemukan pengganti dia yang sudah pergi bersama yang lain dengan sahabat alam yang punya hobi mendaki gunung didukung perlengkapan didukung finansial segeralah sering mendaki gunung khusus sahabat alam yang masih jomblo agar cepat mendapatkan pengganti atau mo'on sahabat alam bahasan yang terakhir yang ke-6 perjuangan ke puncak gunung persis sama perjuangan sahabat alam untuk segera mo'on dari keterburukan rasa frustasi kehilangan pikirkan banyak orang para eksekuti pengusaha menggunakan filosofi mendaki gunung dimana filosofi mendaki gunung persis sama seperti kehidupan sehari-hari dari mulai proses persiapan kita menggapai impian harapan seperti proses kita mencapai pencak gunung dari mulai mencari referensi perencanaan persiapan fisik dan mental sampai melakukan estimasi dan melakukan trek pendakian dan itu pun kemungkinan bisa sampai ke puncak atau tidak seperti kehidupan bisa berhasil atau tidak tapi paling tidak sahabat alam sudah melakukan proses pendakian gunung seperti di kehidupan seharian-hari paling setidak sahabat alam sudah melakukan sebuah perjuangan perjuangan ke puncak gunung itu sama sulitnya untuk mendaki pelaminan seringnya sahabat alam mendaki gunung akan lebih membuat sahabat alam struggle mendapatkan jodoh terbaik karena apa bisa jadi sahabat alam akan menemukan jodoh yang sama-sama hobi mendaki gunung ayo buat sahabat-sahabat alam yang hobi mendaki gunung yang suka dan kemar berkegiatan di alam bebas saatnya bila sahabat alam masih jomlo seringlah mendaki gunung seperti yang saya uraikan tadi 6 alasan pasti ada kemungkinan sahabat alam menemukan sahabat-sahabat alam yang senasib senasib sama-sama hobi mendaki gunung senasib sama-sama masih jomlo jika bertemu dengan senasib sama-sama masih jomlo sudah pasti sahabat alam akan keluar dari jona merebut pacar orang lain dan bila sahabat alam menemukan yang lebih struggle di saat kegiatan pendakian gunung tentunya disini sahabat alam akan banyak salik berinteraksi dalam hal sosial atau solidaritas tentunya ini akan membuat cerita untuk anak-anak sahabat alam nanti dan menurunkan kegiatan hobi yang positif ini juga kepada anak-anak karena sahabat alam dan pasangan sama-sama hobi sama-sama hobi berkegiatan di alam bebas apakah itu mendaki gunung atau camping suatu hal yang positif diturunkan kepada anak dan akan menjadi kegiatan positif juga buat anak-anak sahabat alam menumbuhkan jiwa kemandiriannya jiwa sosial bahkan jiwa berani berinteraksi di alam bebas sahabat alam pasti sahabat alam banyak punya alasan lain kenapa bila sahabat alam mendaki gunung harus sering mendaki gunung agar lebih cepat mohon atau ketemu pasangan baru silahkan bila sahabat alam punya alasan lain isi di kolom komentar oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel saya mohon dukungan dan solidaritas dengan cara bantu like share kepada sahabat alam lainnya agar bisa bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel saya Rudy Augustman bersama GAP Channel salam kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.